Secara umum kan semua yang isi kurang itu berlaku umum Isi dalam hal kuara itu kan semuanya berlaku umum Bukan beberapa orang Kecuali nanti ada ayat-ayat yang sudah dihapus Sudah berlakunya Itu makanya perlu dibaca tafsir Jangan cuma mengandalkan terjemahan Ada ayat-ayat yang hukumnya sudah tidak berlaku Seperti apa Wanita yang tinggal mati suaminya kan Setahun ya Beli keluar rumah Masa idahnya lama Itu sudah dinasa dengan yang baru kan 4 bulan 10 hari Tapi bacaannya masih ada Itu juga gak mungkin gak ada maksud ya Gak ada fungsi gitu Ya tetap gitu kan Semua lakukan itu tidak ada yang sia-sia Itu sebagai bentuk pelajaran Walaupun hukumnya sudah gak berlaku Tapi kan ada hikmahnya Ada pelajaran Bahwa pernah turun ini Hukumnya sebagai bentuk tahapan Turunnya syariat Gitu Ketika kita mengetahui Bahwa syariatnya turun ada tahapannya Itu menunjukkan Apa Karisah yang tahu Rahmat dari Allah Karena Oh ini terlalu berat Maka Allah ingatkan Supaya ketahuan Ini gitu Ya ada hikmahnya semuanya Baik kita lanjutkan ya Sedikit ke bahasan Tafsir Ayat 16 Cukup panjang ya Tapi kita Apa namanya Karena Kalau tidak membiasakan ya Padahal Di dalam kitab para ulama ini Ini ilmu yang sangat Banyak Ya kita rugi Makanya Kalau sudah Punya kemampuan Untuk membaca kitab Ya mulai rutinkan Tiap hari Jadi ada Karena menuntut ilmu itu kan terus Tiap hari Dan ilmu yang Apa namanya Jelas gitu Rujukan Itu kan Kitab para ulama itu Ya kalau cuman Mendengar Itu kan Belum tentu ini Buru gembur Apalagi banyak orang Bicara yang ngawur Gitu kan Youtube Melalui video Penting Melalui Melalui Kerecil 25 25 Makanya Ini kitab para ulama ini Luar biasa Makanya kita Kita para ulama ini Sangat banyak kan Makanya kita pilih Mana yang paling bagus Misalnya Untuk tafsir ini Ya imbu kasir Kita dahulukan Itu kan aja Sebuah tafsir yang Cukup terbaik Ya Dan imbu kasir ini kan Muridnya imbu temi ya Tadi imbu temi ya Yang membuat Usul tafsirnya Imbu kasir yang menerapkan Menerapkan Apa yang Diterap Ditetapkan ya Prinsip-prinsipnya Oleh imbu temi itu Imbu kasir itu Menerapkan Apa yang Dari gurunya itu Di usul tafsir itu kan Nanti ada pembahasan Akhir ya Itu Bagaimana Cara paling baik Dalam menafsirkan Quran Ya kan Kata imbu temi ya Quran dengan Quran Kemudian Quran Dengan sunnah Kemudian Quran Dengan Asar Bilma'sur Asar sahabah Tabi'i Nah itu Diterapkan Dalam tafsir Imbu kasir Makanya selalu Nukasir itu Ketika menafsirkan Ayat Di hubungan dulu Dengan ayat lain Karena satu sama lain Ayat itu Saling menafsirkan Fasiru badu Habakdon Begitu Agar hadir Pemahaman Yang utuh Ketika memahami itu Dengan menggabungkan Berbagai ayat Baru nanti Ke hadis Sunnah Makanya kok Julio ini Panjang Menyebutkan Reweat-reweat Bukan dengan Sana Agar Karena memang Untuk menjaga Itu tadi Apa namanya Sumber Sumbernya Maka di Kemukakan Sana Dan memang Kebanyakannya Imbu kasir itu Menutipnya Dari Musnah Imah Mahmud Paling banyak Walaupun Tentu dari Kitab-Kitab Adisi yang lain Cuma Lebih banyaknya itu Selalu Dari Memamar Musnah Amat Dan itu Sebetulnya Meringkas Juga Dari Atobari Kalau kita Baca Tabsi Atobari Lebih panjang Lagi Lebih panjang Lagi Sudah Meringkas Sudah Memilih Dari Atobari Dari Dari Segi Riwayat Kalau Kita Ingin Lebih Panjang Lagi Buka Atobari Tafsir Atobari Itu Lebih Panjang Lagi Karena Atobari Itu Setiap Pendapat Dikemukakan Riwayat Misalnya Ta'wil Menyebutnya Silah Ta'wil Ta'wil Tafsir Ayat Ini Ya Ada Beberapa Pendapat Satu Pendapat Tafsir Ini Satu Pendapat Lalu Dengan Pendapat Ini Berkata Siapa Aja Ya Dikemukakan Dengan Salat Salat Lalu Sampai Kepada Tabiin Misalnya Atau sahabat Lalu Perkataannya Dimensurkan Siapa Lagi Di sana Lagi Terus Begitu Itu Baru Satu Pendapat Nanti Pendapat Kedua Siapa Aja Yang Mengatakan Ini Menafsirkan Dengan Tafsiran Ini Dikemukakan Lagi Satu Per Satu Dengan Sana Kalau Indikasi Ini Sudah Semua Ditampil Kemudian Indikasi Ini Kelebihannya Itu Redaksi Lapan Lapan Itu Sangat Bagus Pilihan Kata Diksi Katanya Sangat Bagus Dalam Menyimpulkan Ayat Itu Mereka Itulah Orang-orang Yang Membeli Atau Menjual Sesatan Dengan Petunjuk Maka Tidak Beruntung Pedagan Mereka Dan Mereka Tidak Mendapat Petunjuk Berkata Dalam Tafsirin Abu Malik An Abu Sohli An Ibn Abbas An Murroh An Ibn Mas An Nas Min Sohaba Ini Dari Dari Sahabat Mereka Mengambil Kesesatan Dan Meninggalkan Petunjuk Jadi Bahasa Ishtarawudal Latabilur Itu Maksudnya Mengambil Kesesatan Meninggalkan Petunjuk Jadi Menjual Petunjuk Ditukar Dengan Kesesatan Ini kan Orang Munafik Ini masih Menyebutkan Orang Munafik Jadi Orang Munafik Itu Mereka Sudah Dapat Petunjuk Yaitu Dengan Mereka Mengucapkan Syahadat Menuju Islam Itu Sudah Dapat Petunjuk Tapi Ternyata Itu Cuman Bohong Bohong Aja Hatinya Tidak Berima Seperti Dijual Dijual Lagi Petunjuk Dengan Kesesatan Ini kan Sebetulnya Kalau Dalam Balago Disebut Istiarah Istiarah Meminjam Kata Jadi Ketika Dikatakan Menjual Petunjuk Dengan Kesesatan Artinya Kan Petunjuk Dengan Kesesatan Disamakan Seperti Seperti Parang Megangan Yang Diperjual Berikan Itu Namanya Istiarah Istiarah Baik Ada Dua Tinjau Bisa Istiarah Tasri Bisa Istiarah Makni Istiarah Itu kan Asalnya Tasri Jadi Ada Perumpamannya Dulu Bisa Istiarah Dikata Istarah Membeli Kalau Ini Berarti Istiarah Tasri Itu Musababinya Disebutkan Musabahnya Tidak Apa Namanya Karena Istiarah Tasri Itu Madu Kiro Fih Musabah Asal Tasri Perumpamannya Apa Menukar Menukar Itu Sama Seperti Berjual Beli Jadi Makna Isti 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 Istidah Mengganti Menukar Tapi Di Istilah Kan Disebut Dengan Jual Beli Jual Beli Kan Menukar Tidak Jual Beli Jadi Menukar Seperti Jual Beli Atau Bisa Juga Isyara Magna Yaitu Disebutkan Apa Namanya Musabahnya Musabahnya Yang disebutkan Jadi Asal Tasri Itu Atau Atau Al-Uda Asil Petunjuk Seperti Barang Dagangan Yang bisa Diterjual Belikan Nah Setelah Itu Disebutkan Sifat Dari Musabah B-nya Ini Disebutnya Isyara Muroshah Ini yang Sudah Belajar Balagor Isyara Itu ada Yang Muroshah Ada yang Jarodah Dan Mutlako Muroshah Itu yang Disebutkan Sifat Musabah B-nya Disebutkan Setelahnya Itu Fama Robya Tijaratun Tidak Beruntung Perdagangan Mereka Ini Sifat Dari Istana Tadi Karena Sebelumnya Disebut Jual Beli Disebut Sifat Dari Jual Beli Tidak Beruntung Perdagangan Mereka Jadi Dianggap Seperti Jual Beli Dianggap Seperti Jual Beli Antara Petunjuk Dan Kesesatan Ini Dikantil Ini Kan Tujuannya Adalah Untuk Tergambar Di Pikiran Kita Bahwa Orang Nabi Itu Begitu Mereka Bagaimana Menukar Petunjuk Yang Sudah Dapat Dengan Kesatan Bukannya Untuk Malah Untuk Memakamu Tadi Mereka Tidak Mendapat Petunjuk Kekafiran Mujair Mereka Mereka Beriman Kemudian Mereka Kapir Mereka Lebih Mencintai Menyukai Kesesatan Daripada Petunjuk Menyukai Menyerupainya Dalam Makna Jadi Redaksi Yang diucapkan Kota Ada itu Sama Dengan Yang ada Dalam Ayat Ibu Kasir Ketika Beliau Menyebutkan Pendapat Dari Para Salab Sahabat Nanti Beliau Menyimpulkan Di Akhirnya Itu Biasanya Kalau Ibu Kasir Itu Di Akhir Kesimpulan Beda Dengan Atobari Atobari Kadang Di Awal Kesimpulannya Kesimpulannya Beliau Begini Begini Nanti Baru Dirinci Yang Berpendapat Ini Siapa Itu Atobari Sistem Nanti Kalau Biasa Di Akhir Kesimpulan Dari Perkataan Para Alih Tafsir Pada Apa Yang Telah Terdahulu Anam Munafikina Adalu Anil Huda Ilal Tola Bahwa Orang Munafik Itu Beralih Adalu Di Beralih Berpindah Dari Petunjuk Kepada Kesesatan Waktadu Anil Huda Bid Dolalah Dan Mereka Mengganti Dari Kata Iwat Iwat Mengganti Mereka Mengganti Petunjuk Dengan Kesatan Itulah Makna Firmannya Ta'ala Ulai Kalatina Shalud Dolata Bila Ay Badalu Badalu Atau Badalu Di Situ Betul Dari Bukan Dak Salah Kadang Badalu Mengganti Menukar Disitu Dak Ada Titiknya Kalau Badalu Berarti Udah Sama Nano Kalau Mengerakkan Mana Istihahkan Badul Juhdi Iya kan Jadi Mengeluarkan Mengerakkan Mengeluarkan Petunjuk itu Samanan Sebagai Harga Lid Dolalah Untuk Kesesatan Jadi Petunjuknya Dijadikan Harga Untuk Membayar Membeli Kesesatan Jadi Alat Tukar Sama Saja Dalam Hal Itu Di Antara Mereka Ada Yang Sebelumnya Sudah Iman Memang Benar Ada Dapat Imannya Kemudian Kembali Kepada Kekamiran Kama Kola Ta'ala Sama Kata'ala Berbira Zalika Biyanahum Aman Hal Itu Karena Mereka Telah Beriman Kemudian Mereka Kafir Maka Ditutup Hati Mereka Ya Al-Munafi Kuda Tiga Atau Mereka Lebih Menyukai Kesesatan Dari Pata Petunjuk Sebagaimana Keadaan Kelompok Lain Dari Mereka Karena Mereka Itu Ada Bermacam Macam Jadi Orang Menafik Juga Gak Sama Ada Yang Memang Benar Iman Awalnya Tapi Kemudian Berubah Jadi Kapir Ada Yang Memang Enggak Sama Sama Beriman Jadi Ketika Dicapkan Hanya Bohong Hanya Maka Tidak Beruntung Apa Namanya Transaksi Transaksi Mereka Dalam Jual Beli Mereka Tidak Mendapat Petunjuk Muttad Itu Rosh Did Mendapat Petunjuk Fisoni Im Dalika Pada Perbuatan Mereka Itu Kolem Mujariri Mujariri Berkata Maksudnya Atobari Nah Itu Selalu Mengutip Dari Atobari Dari 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 Segi Riwayahnya Ibn Khasir Itu Meringkas Dari Atobari Kalau Dari Segi Di Riwayahnya Banyaknya Itu Ibn Khasir Meringkas Dari Al-Qurtubi Kalau Artu Kurtubi Kan Lebih Ada Riwayah Cuman Lebih Panjang Pembahasan Dari Al-Qurtubi Itu Nah Itu Seperti Diringkas Oleh Ibn Khasir Itu Di Raya Walaupun Tidak Demuinan Ada Sana Bishar Ada Sana Yadzir Ada Sana Sayyid An Kota Ada Pemurbi Tejar Tumma Kalu Mutarin Kod Wall Ruhai Tumma Kalian Telah Melihat Keluar Dari Petunjuk Kepada Kesatan Dari Jama Kepada Perpecahan Dari Keamanan Kepada Kesat Takut Dari Sunnah Kepada Bidah Ini Perkataan Kota Ada Wah 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 Kedar Waw Ibu Abi Hatim Begitu Pula Dibatkan Ibu Abi Hatim Min Hadis Yazid Bin Rubai Yansayid An Kota Dabi Misli Sawah Dengan Yang Misalnya Saba Ya Ini Apa Ini Namanya Untuk Memperjelas Jadi Mereka Tidak Mendapat Petunjuk Itu Ya Jelas Beralih Kepada Kesatan Dari Jemaah Kepada Kunko Keamanan Rasa Takut Karena Iman Itu Ya Aman Dari sunnah kepada kebidahan Maksudnya orang-orang Yang bida Yang terjatuh Kepada kebidahan Terutama memang Bida-bida dalam laki dahil Itu kan Tergolong Munafik juga Sebagai orang-orang jahmiah Mereka ngakui Islam Maka mereka Bisa tergolong sebagai orang-orang Munafik Atau istirahat lainnya disebut Zindih Zindih itu Munafik Makanya Imam Ahmad bin Hanba Menulis satu kitab Bantahan terhadap jahmiah Dan orang-orang zindih Itu penting Jadi kita ketika bicara Akhidat Perujukan yang Paling orisidil Yadalah para salap Jadi ketika kita Bicara salap itu Bukan buah bibir doang Bukan diusapin Tapi emang faktanya Para salapus soleh itu Sudah meninggalkan Ilmu yang cukup Untuk memahami akidah Salap itu kan Sahabat Tapi Bahkan sebetulnya Quran Haris itu udah jelas Bicara akidah itu Nah oleh para salapus soleh ini Diperjelas lagi Oleh sahabat Banyak perkataan-perkataan mereka Yang menegaskan Isi akidah Terutama Ketika mulai Muncul banyak penyimpangan Kan Sahabat soleh Enggak mungkin dia Membantah Ya kan Terutama Ketika Awal-awal Mula muncul Penyimpangan Dalam akidah itu Seperti dikatakan oleh Abul Khasib Ibadullah Allalikai Atau Allalakai Dalam kitab Secara usul Ahli sunnah Wajamah Itu rujukan penting Kitab penting Memuat Apa namanya Kumpulan Para salapus soleh itu Orang-orang yang Berpengar kepada akidah Al-sunnah Dalam berbagai Isu Ya akidah Nah itu kan Paling mulai Muncul kesatahan Al-awal-awal Itu adalah Mal takdir Nah itu Dibantah oleh Diantarnya oleh Ibu Umar Ya ketika Ditanyakan tentang Orang-orang yang Menolak Ya takdir Allah Jadi Ya dianggapnya Ketika Allah itu Menciptakan Cata itu Dan membiarkan Tidak Tidak ada Allah yang Mengatur ya Karena kan Manusia Berkendak sendiri Gitu kan Melakukan Melakukan apa yang Dilakukan sendiri Bahkan nanti juga Akan dapat Balasan Dianggapnya Tidak ada Campur tangan Allah Nah itu Dibantah oleh Ibu Umar Yang terakhir Dengan membawakan Hadis dari Ayahnya Umar bin Hotob Ya tentang Hadis Jibril Itu yang berisi Di antaranya 6 rukun iman Yang di dalamnya Ada takdir Itu penting ya Dalam hal itu Jadi Kita ketika Bicara Kedaya Perlu Untuk Mengkaji Bagaimana Perlisan ilmu Para Salah Baca Bagaimana Itu Salah satunya Kitab Secara usul Ahli suna Wajamah Ditulis oleh Alalikai Alalikai itu Wafat Tahun 418 Sejiria Abad Lima Ya jauh Dari Imutemiyah Imutemiyah itu Wafat Tahun 728 Jadi Jangan Dianggap Ketika Bicara Kedaya Salah Itu Bawa Imutemiyah Tidak Banyak Para Ulama Sebelum Imutemiyah Itu Imutemiyah Hanya Mengumpulkan Aja Sebetulnya Ya Dari Ulama Ulama Sebelumnya Bahkan Dari Para Sahabat Liwayat Tapi Ya itu Dikitabnya Alalikai Tadi Itu Dikumpulkan Terbanyak Berkenaan Dengan Isu Akidah Itu Jadi Kita Perlu Baca Dulu Bagaimana Akidah Salah Itu Yang Dibanta Orang Mutazila Yang Menggunakan Kalam Yang Mengambil Dari Kirishafat Yunani Ya itu Yang Dibanta Makanya Banyak Pernyataan Seperti Musafi Memah-Mah Memalik Yang sangat Menentang Mencelak Kalam Begitu Karena Mengakibatkan Menolak Hal-hal yang Jelas Dalam Akidah Islam Oleh Sebab Pemikiran Kisah Tadi Yang Kemudian Menjadi Kalam Kalam Itu Digunakan Oleh Mutazila Tadi Sebagai Sumber Dari Mutazila Yang Dikecam Bisa-bisa Oleh Para Masa Pusol Itu Dan Setelah Masa Sayangnya Kemudian Ada Kelompok Yang Terpengaruh Kita Kritis Ada Kelompok Ahli Kalam Seperti Masa Arya Maturidia Itu Agak Terpengaruh Walaupun Tidak 100% Mengambil Justru Mereka Sendiri Membantah Mutazila Cuman Mereka Dalam Sebagian Permasalahan Terpengaruh Dan Kurang Tadi Mempelajari Warisan Akidah Soleh Dianggapnya Salah Apa Yang Dibaparkan Salah Pusol Itu Tidak Cukup Untuk Membantah Kesatan Padahal Kurang Apa Seperti Imam Ahmad Dalam Kitab Al-Jahmiah Itu Disitu Darua Biasa Menggunakan Logika Akal Yang Benar Bagaimana Cara Memahami Jadi Disangkanya Salah Pusol Itu Tidak Menggunakan Ujah Akal Keliru Makanya Kan Ada Perkataan Mereka Mengatakan Bahwa Assalafu Aslam Walholafu Ahkam Itu Pernyataan Yang Sebetulnya Pernyataan Ini Tidak Tepat Dan Dia Berimplikasi Ya Ataupun Terkesan Merendahkan Salah Persol Jadi Dianggapnya Metode Salah Lebih Selamat Karena Dianggapnya Diam Gitu Nggak Bicara Nggak Membahas Sedangkan Holaf Para Alikaramir Dianggap Akham Lebih Kuat Lebih Berilmu Ini Kan Membodohkan Salah Pernyataan Keliru Ini Sudah Dibantah Oleh Para Ulama Al-Sunnah Justru Salah Itu Aslam Waka Lebih Selamat Dan Juga Lebih Berilmu Apalagi Soal Akhidah Soal Akhidah Nggak Nggak Perkembangan Dalam Permasalahan Karena Akhidah Itu Itu Beda Dengan Ilmu Ilmu Dunia Terus Berkembang Ataupun Fikir Misalnya Banyak Kasus Baru Yang Perlu Dijawab Kalau Akhidah Nggak Ada Pengembangan Dari 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 Masa Dibilang Orang Yang Berikutnya Lebih Tau Dari Salah Tidak Ada Penambahan Tidak Karena Karena Tidak Apa Yang Disampaikan Sudah 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 Cukup Yakini Tidak Ada Penambangan Baru Makanya Tidak Benar Mengatakan Salaf Aslam Al-Holaf Akham Itu Pembodohan Terhadap Salaf Berbahaya Padahal Tadi Kalau Kita Lihat Bagaimana Para Sahabat Salaf Menjaga Kemurnian Akhir Itu Luar Biasa Bahkan Di zaman Para sahabat Sendiri Sudah Sudah Muncul Bagaimana Mereka Membela Membela Sunnah Di antaranya Mubin Khotob Ketika Ada Orang Yang Mulai Seperti Namanya Shobing Dia Suka Menanya Nanyakan Hal Yang Membuat Rancu Sampai Dihukum Nanya Nanya Tidak Penting Membuat Ragu Itu Menjaga Di masa Berikutnya Terus Berkembang Subah Subah Itu Jadi Makanya Dilarang Mencari Menanya Menanyakan Hal yang Tidak Perlu Dari Algorand Sedangkan Bersapa Itu Mainnya Begitu Yang Udah Jelas Ditanyakan Lagi Ya Ada yang Gitu Bicara Ya itu kadang orang Berlebihan Jadi yang disuruh manah salaf itu kan sebenarnya lebih keakidah dari akidah salaf Kalau manahas dalam mengistimba hukum Itu kan sebetulnya Dalam salaf para sahabat Tapi itu kadang ada perbedaan Dalam mengistimba hukum Jadi dalam perbedaan Furu, hiviki Gak bisa diklaim Tidak berbedaan pendapat Apalagi cuma produk-produk hukum yang mereka juga berbeda pendapat Itu klaim yang melebihan Jadi kita ini kadang Itu tadi banyak yang ekstrim yang bulu Berlebihah Misalnya ekstrim kanan, ekstrim kiri Makanya yang benar itu ya Pertengahan Jangan terlalu berlebihah Ada pertanyaan Ulama berbeda dalam Nafsirika Dengan jemaah Ada yang langsung Nyambung Ada juga yang agak jauh Misalkan Terlalu jauh Terlalu jauh Itu ketika Diturunkan Atau disebutkan Di surat tertentu Di atas tertentu Ya itu kan punya maksud dan tujuan Kalau surat al-fatiyah kan memang Konteknya itu Sebagai surat yang ringkas Ya kan Tujuh ayat Yang diulang-ulang Setiap sholat Sehingga apa yang ada di Bahkan apalagi Apatiyah itu Adalah rangkuman Seluruh isya al-Quran Ya jadi Dalam Dalam Apa namanya Tempat tertentu Ya Cukupnya segitu gitu Disampaikan informasinya Ya itu sudah cukup Dalam al-fiah itu Orang Mengulang-ulang gitu ya Setiap sholat Yang terkanuris itu Sudah cukup Agar dihayati Kan kita ada huri Ada pun ingin Lebih tahu lagi Tafsirannya Gitu kan Bisa dibuka Di headline Bisa headline Seperti Anissa Jadi Makanya Kenapa Seperti itu Yahihmahnya Untuk memudahkan Bagi orang Menghafal Gitu ya Kemudian juga Jadi Ada penasaran Ya jadi Kalau misalnya Semua informasinya Dikuangkan Semua gitu ya Di satu tempat Kurang ini Kurang ini Ya kan Bisa terlalu berat Ataupun Tidak menimbulkan Rasa penasaran Ya kan Jadi kurang itu Semakin dibaca Orang akan semakin Penasaran Sehingga baca terus Itulah hikmahnya Kurang itu Kenapa Dan dari banyak Ayat itu Orang bisa memilih Mana yang Mau dibaca Ya dan yang Dibaca itu Di ayati Apa yang Terkandungnya Dan itu sudah cukup Akan memberikan Petunjuk Memberikan Apa namanya Inspirasi Gitu ya Dari Ayat-ayat yang Dibaca itu Bahkan Memberikan sentuhan Dalam jiwa Dan sebagainya Gitu Itu ada Hikmahnya Bagi kan Misalnya Ada banyak Kisah itu Disebutkan Dalam beberapa Itu semua ada Hikmah Enggak sia-sia Apalagi Kitab yang Paling Sempurna Dibanding Kitab-kitab sebelumnya Jadi Gak ada yang sia-sia Dari Al-Quran itu Cuman Nah itu Kita perlu terus Mentadaburi Kenapa Begini Sehingga Jadi ilmu Kita tahu Hikmah Oh ternyata Maksudnya Begini Sehingga Semakin Paham Maksud Allah Dalam Quran Perbedaan Penafsiran Itu tadi Berbeda Dalam Tafsiran Tidak Selamanya Bertentangan Tapi Bisa Sebagai Variasi Ya Sukuplah Al-Quran Al-A'alaikum Al-Quran 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 Salam Al-Quran Allah Al-Quran Al-Quran Al-Quran